Selamat pagi pemirsa, inilah Headline News pukul 3 waktu Indonesia Barat. Banjir lahar dingin kembali menerjang Sungai Rejali di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kuatnya arus banjir yang membawa material batu dan pasir melumpuhkan aktivitas warga di dua kecamatan. Ribuan meter kubik pasir dan batu memenuhi Sungai Rejali di Desa Bago, Kecamatan Pasiran Lumajang. Banjir lahar dingin ini disebabkan karena hujan deras yang melanda kawasan puncak Gunung Semeru Jumat ini hari. Banjir lahar dingin memutus jalur orang alternatif di kecamatan Pasiran dan Candipuro sehingga aktivitas perekonomian warga terganggu. Warga memilih menunggu banjir lahar dingin surut agar bisa menyeberangi Sungai Rejali. Sementara warga yang nekat melintas harus saling membantu agar kendaraan mereka tidak terperosok dan terseret banjir. Warga berharap pemerintah daerah Lumajang segera membangun jembatan penghubung agar tidak menimbulkan korban jiwa bila banjir lahar kembali terjadi. Terima kasih telah menonton!